Saudara, hari ini kita lanjutkan. Maaf, bagi saudara yang mungkin baru masuk hari ini. Sudah melewati lima sesi yang lalu, yaitu tentang excellence in ministry atau keunggulan di dalam pelayanan. Keunggulan dalam pelayanan yang lalu kita bahas tentang empat nilai-nilai dasar untuk membentuk karakter dari pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di Kingdom of God, di Kerajaan Allah. Yaitu yang pertama, kita harus lebih memilih keintiman di atas aktivitas. Saudara, keintiman itu harus kita taruh di atas kesibukan kita, aktivitas kita. Jadi hati-hati, jangan sampai saudara tergoda dengan aktivitas. Akhirnya saudara kehilangan keintiman. Baik dalam bisnis, apapun juga sekuler, hati-hati, iblis itu kalau tidak bisa menahan sampai saudara tidak punya kerjaan, begitu saudara punya kerjaan, saudara akan didorong habis-habisan sampai saudara tidak punya waktu lagi untuk duduk di kaki Tuhan. Hati-hati. Jadi keintiman itu harus di atas aktivitas sebagai pelayan Tuhan juga. Yang kedua, kita sudah bahas tentang nilai, yaitu memilih hubungan. Hubungan dengan manusia tentunya yang kita layani, itu harus kita taruh di atas keuntungan finansial terutama. Jadi jangan sampai saudaraku kebalik-balik. Demi keuntungan finansial, maka hubungan kita rusak dengan orang lain. Nah, people is our mission. Kita harus mengerti bahwa Tuhan taruh kita di dunia ini untuk menjadi representatifnya Tuhan, duta-dutanya Tuhan, wakil-wakilnya Tuhan. Jangan sampai akhirnya kita menjadi hamba mamon. Tuhan sudah ingatkan. Tuhan tidak benci dengan uang, dengan orang kaya, tetapi kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Kalau kita tidak bisa mengelola mamon, kita akan dikelola. Kalau kita tidak bisa menguasai kekayaan kita, maka kita akan dimiliki atau dikuasai. Jadi kita harus tetapkan memilih hubungan, satu hubungan di atas keuntungan finansial. Finansial itu yang paling kecil, kata Tuhan perkara kecil. Yang ketiga, kita sudah membahas tentang memilih keluarga di atas kesuksesan. Apa keluhan, apa penyesalan dari orang-orang yang sudah hampir menghadap kesakrat maut, ya saudara, orang-orang yang kita layani, orang yang sudah tua, bisnis, dan sebagainya. Dia katakan selalu begini, coba saya mungkin dikasih kesempatan, mungkin saya 10 tahun lebih muda, atau saya sudah lebih sehat, mungkin saya akan memilih untuk dekat dengan keluarga saya. Itu anak saya yang laki-laki tidak pernah dekat sama saya. Dia nyesel. Karena apa? Dia habiskan waktunya di kantor, meeting, bisnis, termasuk juga dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah mengatakan tinggalkan keluargamu demi pelayanan. Enggak. Kita sudah belajar, waktu itu sepertinya ada ayat yang mengatakan demikian. Sepertinya ada ayat yang mengatakan, kalau kamu pergi, lalu meninggalkan keluarga, maka akan ada keluarga baru, ada apa. Itu maksudnya bukan demikian. Jadi bukan kita yang meninggalkan, tetapi ada kalanya seseorang itu melayani dipanggil Tuhan, tetapi keluarga tidak mendukung sama sekali, justru keluarga yang akan bertentangan dengan kita. Nah, kalau sampai demikian, saudaraku, itu baru jangan kamu khawatir, kamu tidak akan kehilangan semuanya. Jadi bukan kita yang inisiatif meninggalkan keluarga demi pelayanan. Tuhan tidak pernah katakan seperti itu. Jadi memilih keluarga di atas kesuksesan. Jangan sampai penyesalan tiba di akhir, akhirnya kita justru telah meninggalkan prioritas kita, keluarga di atas kesuksesan, baik di sekuler maupun di pelayanan. Yang keempat kita sudah bahas, yaitu nilai memilih untuk melayani orang lain, yang Tuhan percayakan pada kita, di atas kenyamanan dan kemudahan. Nah, saudara, kita biasanya daging ini lebih senang kepada kenyamanan dan kemudahan daripada harus melayani orang-orang sulit, orang-orang yang susah. Kadang-kadang, ngapain? Apa untung gue? Nah, itu saudara. Padahal Tuhan sudah ngomong bahwa apa? Dia melayani orang-orang yang terbuang, yang tidak dianggap di masyarakat, orang-orang yang patah hati, remuk hatinya. Orang sakit membutuhkan tabib, bukan orang benar. Jadi empat prinsip ini, nilai-nilai dasar ini, yang membentuk karakter pelayan Tuhan, Hamba Tuhan, sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan mulai masuk kepada bagian empat sifat-sifat dasar kepemimpinan. Kita sudah masuk kepada sifat-sifat dasar kepemimpinan. Nah, saudara, ini tujuannya adalah membentuk pemimpin. Untuk apa, saudara? Untuk memaksimalkan potensi pelayanan kita maupun bagaimana memberikan dampak atau pengaruh bagi orang lain. Jangan sampai, saudara, setelah kita nanti pulang, nantinya, saudaraku, banyak potensi yang tidak terpakai. Nah, Tuhan ingin semua potensi kita itu terpakai. Jangan sampai nanti baru terakhir kita nggak bisa apa-apa, misalkan, lalu kita baru, nanti kalau aku sembuh, nanti kalau aku begini, aku mau melayani. Nah, saudaraku sekali lagi, kita mau belajar tentang bagaimana memaksimalkan potensi pelayanan. Nah, saudara, sebagai persiapan untuk pemimpin-pemimpin di masa depan, yaitu kita akan nantinya memimpin bersama Tuhan, ikut memerintah di kerajaannya. Jadi, jangan salah, saudara. Banyak orang yang masih mengira kita jadi pemimpin di gereja, kita memimpin di satu tempat, nggak, nggak. Ini adalah satu gladirsi, persiapan, training, kita akan jadi pemimpin-pemimpin nanti di kerajaan seribu tahun. Nah, saya ajak saudara untuk membaca di Wahyu 20, ayat 4 dan 6 saja. Wahyu 20, 4 dan 6. Wahyu pasal 20, ayat 4 sampai 6 ya, Pak? 4 dan 6 saja. 4 dan, maaf. Wahyu 20, ayat 4. Lalu aku melihat tak-tak-tak-tak-tak dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. Ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia seribu tahun lamanya. Nah, saudaraku, kepemimpinan ini untuk mempersiapkan kita nanti menjadi pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Jadi, saudara, jangan berpikir gak apa-apa lah di sini. Gue gak diangnub, gak apa-apa. Ya, gue diem aja jadi jemaat biasa, gak apa-apa. Gak salah, saudara gak berdosa. Artinya apa? Tapi kalau saudara sadar bahwa Tuhan itu mempersiapkan kerajaannya nanti untuk kita ambil bagian dalam kepemimpinan. Saudara bisa lihat Wahyu 1 ayat 6 itu sama. Tuhan sedang mempersiapkan kerajaannya. Mari Ibu. Wahyu 1 ayat 6 Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi dia lah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 10 Dimana Pak? Ayat 5 ayat 10 Oh maaf. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara semuanya kalau saudara tahu bahwa ini persiapan untuk pemimpin-pemimpin yang akan ikut ambil bagian dalam pemerintahan Tuhan. Selama ini kita cuma diajar selama ini ya sudah lah mati ya mati nanti sudah sampai di sorga dan tidak perlu memikirkan bumi sama sekali. Ya sudah selesai. Nah saudara seandainya itu benar kita gak turun lagi ke bumi maka buat apa Tuhan membuat di dalam wahyu 21 ayat 1 dan 2 ada bumi baru dan di ayat 22 dikatakan nanti ada kota Yerusalem baru yang turun dari sorga di bumi. nah saudara itu gambaran perwujudan Taman Eden yang dulu karena fasilitas di situ sama ada pohon-pohon kehidupan dan sebagainya tetapi di situ ada satu ibu kota yang namanya kota Yerusalem baru fasilitasnya jauh lebih bagus daripada hanya bumi baru langit baru seandainya kita begitu meninggal ke sorga saja dan tidak turun lagi buat apa Tuhan buat ya banyak hal kenapa kita dikatakan engkau lah imamat yang rajani semua menunjukkan saudara ku mempersiapkan kita nanti untuk ambil bagian untuk memerintah bersama-sama dengan resus di dalam kerajaannya jadi sekali lagi saya berikan gambaran saudara jangan berpikir nanti ya sudah lah sampai di sorga sudah gak perlu mikir yang di bumi enggak saudara kenapa bumi baru langit baru itu di kainos ya sedang diperbarui karena apa sudah bekas dipakai dirusak oleh iblis diluksak oleh manusia nantinya di dua petrus katakan di kainos diperbarui lagi dan itu tinggal orang-orang para pemenang tapi yang orang-orang yang ya pokoknya saya sekedar masuk sorga sekedar selamat ya saudara dari bumi baru langit baru tapi siapa yang memimpin nanti sebagai pemimpin-pemimpin masa depan yaitu orang-orang yang menang nah mulai hari itu maka dari itu kita mempersiapkan kita belajar sungguh-sungguh ambil bagian seperti tadi kesaksian saudara Adi ya saya juga bisa melihat perjuangan dia bukan sesuatu yang ringan saudara ya untuk memuridkan 500 orang-orang yang sudah dimenangkan Tuhan lewat dirinya dia harus mengerti lebih jauh kalau tidak saudara maka maaf ya kalau saudara mengajarnya melenceng sedikit saja ya atau sekedar sampai orang itu percaya Yesus saja saudara tidak menjadikan murid nah saudara harus jadi murid saudara harus mengerti sebab kalau pengajaran ini sampai kepada orang percaya dan dibaptis saudara kurang satu langkah karena penginjilan itu dua ya jadikan semua bangsa murid antara orang percaya dan murid itu beda banget saudara ya kita harus mengerti ya saudara 1 Timotius 6 18 19 sebenarnya kita ini ada di dunia ini sebetulnya lagi ngapain sih 1 Timotius 6 ayat 18 19 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19 peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik menjadi kaya dalam kebajikan suka memberi dan membagi dan dengan demikian mereka dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya haleluya jadi saudara dan saya sekarang ini ada di dunia ini ada yang di Palopo ada yang di ya di karang ada yang di sawangan ada di manapun juga gak peduli saudara saya katakan kita ini sedang ada di hidup yang belum yang sebenarnya sebenarnya karena kita ini sedang gladiresik mempersiapkan ya jadi ayat 19 dikatakan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya jadi kalau saudara itu memberikan sesuatu tenaga saudara ya memberikan pengetahuan saudara memberikan tenaga saudara berbuat tidak cemu-cemur berbuat baik saudara ingat baik-baik ya itu sebenarnya pada akhirnya kembali kepada siapa diri saudara sendiri jangan pikir wah gue bantu ini mati-matian di kingdom nih supaya Pak Irwan senang eh enggak saya katakan ya kalau saudara memberikan sesuatu ayat 18 tadi baik kebajikan suka memberi membagi dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya diri kita sendiri saudara kadang-kadang kita ngomong gue disini gak dibayang udah dimaki-maki lagi ya jangan seperti itu saudara ya apa yang kita lakukan itu apa yang kita tabur itu akhirnya buat diri kita sendiri kapan itu di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya jadi sekarang ini saudara saya Pak Steve dan sebagainya Pak Lamsar semuanya ini sedang apa gladi resik mempersiapkan berikutnya jangan terlalu terkesima wah gue punya rumah gue punya ini gue punya jabatan udah lah ini cuman gladi resik jangan terlalu terpukau dan masuk disitu ya arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus kata Ibrani saudara jangan tertipu disitu ya nah siapa yang akan memerintah ikut memerintah 2 Timotius 2 eh 12 2 Timotius 2 12 jika kita bertekun saudara saudara gak ada setengah tekun tekun itu sampai habis ya terus berjalan jadi banyak orang suka jadi starter padi hati-hati tantangan anda begitu berat saya ingatkan anda menjadi incaran daripada iblis tapi engkau gak perlu takut di dalam dirimu ada roh yang lebih besar amin saudara engkau harus tekun nah tekun itu sekali lagi gak ada setengah tekun jika kita bertekun kita akan ikut kita pun akan ikut memerintah dengan dia pegang baik-baik ya tekun saudara ini penting oleh sebab itu saudaraku sekali lagi jangan target saudara gue mati masuk sorga kecil target kita untuk bersama dengan dia oh itu gak ada batas waktunya ya seribu tahun aja dibanding kita sekarang katakan saudara umur 90 saudara meninggal dibanding yang seribu tahun itu gak ada artinya apalagi dibanding nanti bumi baru lengit baru Yerusalem baru kekekalan aduh rugi banget makanya aku akan menghapus setiap air mata saudara ada air mata kenapa dia nyesel kenapa dulu gak sungguh-sungguh dia nyesel tapi Tuhan akan hapuskan itu menjadi air mata sukacita tapi jangan nyesel disitu kenapa dulu gak sungguh-sungguh itu saudaraku pelajaran ini pengajaran ini adalah mempersiapkan anda menjadi pemimpin-pemimpin kingdom of God ya pemimpin-pemimpin kerajaan ya dimana yang saudara lihat sekarang banyak pemimpin baik di kerohanian maupun di sekuler yang tidak memanifestasikan sifat kepemimpinan seperti yang Tuhan kehendaki makanya perlu ada pengajaran ini supaya saudara dan saya bisa mengerti karena Tuhan sudah memberikan setiap kita yang lahir baru kapasitas untuk menjadi pemimpin pemimpinnya jadi jangan pernah saudara katakan saya bukan pemimpin pak karena orang tua saya miskin orang tua saya begin gak pendidikan karena kepribadian kita tipenya saya gak bisa ngomong orangnya pak saya pendiem saya orangnya begini ini orang tua saya begini pak bapak maklum saya bukan pemimpin anda keliru kau bersembunyi dibalik itu saudara Alkitab jelas-jelas menunjukkan pada kita para pemimpin di Alkitab itu berbagai-bagai kepribadian Lukas beda Paulus beda terus si Petrus waduh beda juga nah saudara supaya saudara mengerti bahwa Alkitab mengajarkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kepribadian yang berbeda beda nah itu sebabnya saudaraku banyak pemimpin yang akhirnya dalam kenyataan di dunia ini kok beda-beda ya satu dengan yang lain dalam arti kata kapasitasnya ya dia yang satu bisa mencapai potensi yang makin bagus satunya ya kok gak bisa jadi pemimpin dia cuma begitu pengikut aja nah saudara karena apa karena tidak dilatih tidak dibentuk ketrampilan dia secara kepemimpinan karena dia gak mengerti sifat-sifat dasar dari kepemimpinan itu nah itulah tujuan pengajaran ini ini adalah baru pembukaan ya saya akan masuk kepada empat sifat dasar dari kepemimpinan tetapi malam ini hanya bisa satu saja ya satu pun saya harus ngebut kalau tidak kita gak selesai ya nanti berikutnya kita akan belajar sifat dasar kepemimpinan yang kedua hari ini yang pertama saudara yang pertama adalah sifat-sifat dasar yang harus kita miliki yang pertama seorang pemimpin itu harus bisa mendengar dan mengenali suara Tuhan saudara jangan syok dulu saudara pikir gimana Pak selama ini masa saya bisa dengar seperti itu nah justru ketika kau ngomong seperti itu itu tidak pernah terjadi kau patahkan dulu ya sebab saudara Yohanes 10 ayat 3 sampai 5 ayat 14 ayat 16 ayat 27 Yesus berkata domba-dombaku mendengar dan mengenal suaraku nah kalau saudara tidak pegang ayat ini tolong ayat 27 aja Buhanus 10 kalau saudara kalau Buhanus pasal ya percuma saudara ayat 10 saya 27 aja 1 bisa kan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku jadi saudara kalau Tuhan sudah ngomong seperti ini maka yakinlah engkau mampu di dalam kasih karunia Tuhan jangan dipatahkan enggak bisa Pak saya begini Pak nah ya sudah itu iman saudara seperti itu domba-dombaku mendengar ya domba-dombaku mengenal saudara mereka mengikut aku jadi seorang pemimpin yang tidak bisa mendengar dan mengenali suara gembalanya maka bagaimana saudara bisa dia memimpin orang lain ya kalau dia hanya by feeling bisa-bisa salah saudara mau enggak naik satu kapal tapi nakodanya ini belum pernah misalkan ke Australia mau kemana saudara nekat-nekat Pak enggak apa-apa naik kapal gede ini nyampe nanti ini nyampe di sodara begitu jalan ya dia untung-untungan lihat satu pulau wah kita nyampe ayo tepuk tangan enggak taunya ujung pandang saudara ya kan karena apa by feeling bukan by reading banyak orang seperti itu ya pokoknya ikut-ikut gue seperti ini ya bukan nyampe di Sydney sampai di ujung pandang di kira Sydney nah cirinya banyak orang ngomong gini ayo ikut aku ikut aku atau yang lebih parah jangan ikut jangan lihat gue lihat firmannya jadi banyak orang sembunyi di situ balik itu semua yang satunya nekat yang satunya dia minder jangan ikut saya jangan lihat yang pengkotbanya saya lihat firmannya jalan kalau saudara ngomong seperti itu lalu orang dunia mau lihat siapa ya saya tertarik dengan Pak Adi tadi memimpin teman-temannya lalu yang orang-orang yang baru bertobat murtadin murtadin itu tadi kalau dia nggak bisa lihat Pak Adi dalam kehidupan rupa Kristus orang mau lihat siapa kalau Pak Adi juga ngomong gini saya kan masih manusia pendeta masih manusia kan daging terus suruh lihat siapa saudara nah sebab itu 1 Korintus 11 ayat 1 tolong 1 Korintus 11 ayat 1 jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus nah jadilah pengikutku nggak berhenti sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus nah saudara harus yakin seperti itu jangan ikut gue ya pokoknya itu namanya gak yakin jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus 2 Tes 3 ayat 9 2 Tesaloni ketiga ayat 9 bukan karena kami tidak berhak untuk itu melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti jadi teladan bukan hanya cukup memberi teladan memberi teladan itu ngomongin orang gini loh mesti gini tapi jadi teladan ini penting kalau memberi teladan itu banyak orang ngomong bagus-bagus kalau kotba bagus-bagus lucu tetapi kita ketemu benar-benar kumpul dengan orang itu bersama-sama baru kita mau muntah itu yang terjadi jadilah teladan lalu dikatakan apa jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus siapa diantara saudara mau mengikuti seorang pemimpin gembala yang tidak tahu bagaimana mendengar suara Tuhan bagaimana dia orang-orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan bahkan menolak firman Tuhan dia akan tersesat Tuhan itu bicara sama Adam sama Nuh sama Joshua sama Abraham sama Gideon Samuel Elia Daud Yesaya Yeheskil yang notabene mereka belum lahir baru saudara kita ini sudah lahir baru betapa kita lebih lagi seharusnya bisa mendengar suara Tuhan jangan saudara mikir kadang-kadang orang gini ya Daud kan jatuh dia punya istri lebih dari satu selumus seperti itu kita iri dengan orang yang belum lahir baru sangat keliru kita sudah lahir baru mereka tidak ada roh kudus tinggal dalam hatinya kita ini sudah ada roh kudus invest Tuhan di investasi yang sudah lebih daripada mereka jangan iri dengan mereka terus ya mereka kan begini pak saya kan boleh jatuh juga makanya firman Tuhan katakan kalau garam itu menjadi tawar buat apa kecuali dipuang diinjak orang saudara kita garam dunia artinya apa Tuhan sudah investasi banyak hal karunia roh kudus kesembuhan damai setra buah roh semuanya kuasa kasih semua dalam kita kalau kita standarnya kalah dengan orang-orang yang Tuhan belum investasi orangnya di luar kristus kualitas kita kalah standar kita kalah buat apa kata Tuhan itu tantangannya apa saudaraku sering kali saya ngikuti di televisi sosmed lihat Pak Pak Jokowi saya tertegur saudaraku saya tertantang masa Pak Jokowi dikecam orang begitu banyak diomong segala macam dia tetap tegar masa anak-anak Tuhan itu aja sudah gue gak mau gue mundur gue live chat gue live group aduh saya pikir aduh garam itu bisa tawar gak saudara mau dicuci pakai rinsop pakai soclean gak bisa tetap asin tapi kalau sampai kita garam itu jadi tawar apa gunanya dibuang dan diinjak orang kelewatan banget saya dikuatkan ketika saya lihat Pak Jokowi begitu rendah hati dan sebagainya Tuhan belum invest sesuatu tapi roh kudus karunia-karunia sudah dalam kita kalau invest Tuhan sudah begitu besar standar kita jauh di bawah Pak Jokowi aduh gak tau deh ayo sadar kita sadar semuanya belum terlambat jangan saudara merasa terhakimi nah saudara kita ini lebih kita itu lebih daripada orang-orang di perjanjian lama kita baca saudaraku Ibrani 1 ayat 1 dan 2 kita harus mendengar Tuhan bicara kepada kita Ibrani 1 ayat 1 ayat 1 dan 2 setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta jadi orang perjanjian lama itu dengan berbagai cara kepada nenek moyang dengan perantaraan nabi-nabi Allah berulang kali berbicara tetapi sekarang ini Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus yang jadi pengantara satu-satunya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada jadi jangan kita cuma ngomong wah Yesus Yesus tapi gak pernah hidup intim dan mengenal dia saudara sekali lagi kita harus lebih dari orang-orang perjanjian lama ada keintiman mengenal dan tahu sungguh-sungguh apa yang harus kita lakukan nah saudara kalau kita mau jujur apa sih yang membuat telinga anak-anak Tuhan pelayan Tuhan itu tidak pernah mendengar itu karena memang banyak suara yang sedang berkompetisi merebut waktu-waktu kita ada suara-suara yang berteriak lebih kenceng untuk menarik perhatian kita lewat sosmed apa-apa itu ya nah seringkali kalah suara Tuhan itu karena suara Tuhan itu lembut suara Tuhan itu kecil dan perlahan kalau nanti saudara baca di rumah satu raja-raja 19 ayat 11 sampai 13 ada gempa bumi ada api ada yang dasar-das tapi gak ada Tuhan di situ dikatakan Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi nah suara yang lembut kecil ini kalau dibanding dengan suara sosmed suara covid pandemi wah lebih menarik covid setiap hari kita dibombardir seperti itu saudara ya gak bisa saudara dengar karena apa terlalu banyak suara yang berteriak dan masuk kepada saudara saya kasih contoh saudara yang sederhana daging kita itu punya suara gak daging kita punya suara gak waktu saudara mungkin pesta ikut pesta datang ke rumah teman yang ulang tahun atau ada hajat apa dan sebagainya terus di situ ada makanan kesukaan saudara ya orang manado ada tinurang orang Batak BPK dan sebagainya wah luar biasa pokoknya yang macam-macam seperti itu saudara kira-kira gimana saudaraku daging saudara gimana ambil wah mumpung ini gratis terus ngambil begitu banyak saudaraku dihabisin wah makan luar biasa gak apa-apa gak apa-apa gak salah tapi setelah itu suara daging ngomongin ambil lagi dong ininya enak tuh nambil lagi dong kita katakan no tidak aku katakan tidak ambil lagi dong satu lagi enggak tidak cukup dagingnya ngomong satu lagi dong yang itu loh enak ininya enak ya masih banyak itu entar lah habis enggak saudaraku tiap kali kita akan tidak saudaraku ya sudah mulai tenang dan tidak lama satu menit kemudian iya deh gue ngambil deh ngambil yang ini deh ada negosiasi dengan kedagingan nah inilah saudaraku daging aja punya suara makanya di rumah 6 ayat 12 jangan lagi menuruti keinginannya ya saudara kalau baca di bilangan 11 33 34 ada satu julukan kuburannya orang-orang yang bernapsu rakus tolong bu dibaca ya bilangan pasal 11 ayat 33 dan 34 selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah maka bang sebelum dikunyah maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar sebab itu dinamainyalah tempat itu kibrot ta'awa karena disanalah dikeburkan orang-orang yang bernafsu rakus daging ini punya suara saudara nah oleh sebab itu yuk kita lebih prioritaskan yang mendengar suara Tuhan dan mengenali ini adalah kunci bagi pertumbuhan dan pembaruan kita di dalam kehidupan kita di dalam dia sekali lagi sebagai pemimpin-pemimpin yuk kita belajar ya sebab ada bagaimana saudaraku kalau kita tidak mendengar suara Tuhan maka keputusan-keputusan kita ya gak tahu kemana setiap setiap saat kita harus memutuskan sesuatu dan kita membutuhkan GPS-nya Tuhan ya direksi Tuhan itu akan mempengaruhi kita jalan kemana membimbing orang kemana itu menjadi kompas kita ya jangan sampai saudaraku kita tidak mengerti pokoknya sekedar hidup ke gereja yes gak apa-apa tapi saudara gak mengerti tujuannya saudara mendengar dan mengenal suara Tuhan itu karena banyak pendapat-pendapat dari luar saudaraku baik orang-orang dari orang gereja orang rohani teman-teman pelayanan nah saudara perlu mengkonfirmasi apakah itu cocok dengan saudara yang dengar jadi saling crosscheck ya tapi jangan saudara ngomong gini ah pokoknya gue sudah dengar suara Tuhan gue gak peduli orang ngomong apa gue gak peduli hati-hati kepedian sebab Amsal juga ngomong Amsal 11 ayat 14 ngomong apa di situ Amsal pasal 11 ayat 14 jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa tetapi jikalau penasehat banyak keselamatan ada tetap kita membutuhkan penasehat pasal 15 ayat 22 Amsal pasal 15 ayat 22 rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan tetapi terlaksana kalau penasehat banyak jadi kita juga butuh teman-teman sepelayanan saling menasehati tetapi kalau saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan ya saudara akan bingung yang satu ngomong gini dan sebagainya sebagai konfirmasi saudara butuh penasehat juga jangan saudara katakan begini saya kan melakukan ini nggak peduli orang katakan seperti ini nah iya kalau saudara itu waktu itu mendengar suara Tuhan sinyalnya kuat kalau sinyal saudara lagi nggak kuat saudara baca tanda-tanda dari Tuhan itu juga ngaco saudara makanya perlu konfirmasi nah saudara apa daripada kingdom yang diadakan oleh ketua kita Pak Irwan itu sebetulnya ada lima jawatan berfungsi tujuannya saling cross-check ya kalau ada seorang nabi yang langsung tunjuk-tunjuk aja lu salah lu gini-gini ada nggak ayatnya lu main tunjuk aja ya semua cross-check saudara jadi masing-masing lima jawatan ini saling meng-cross-check satu dengan lain bukan menghakimi tetapi supaya sehat ya jangan sampai kita sendiri terlalu pede seperti itu akhirnya kayak Salomo jatuh pada akhirnya dia orang berhikmat ya akhirnya apa yang konseling sama dia itu ratu dari Sheba raja-raja dan sebagainya lalu orang ngomong Pak Salomo saya mau bicara ya saya kasih masukan Sarah lu siapa lu apa prostasimu yang datang minta sama gue nasihat konseling itu raja-raja lu siapa kerjaan lu apa ya lama-lama apa dia jatuh terlanjur dia cinta sama wanita-wanita asing terlanjur dia merasa hebat sehingga membikin kursi tahtanya luar biasa akhirnya apa yang dimuliakan dirinya bukan Tuhan lagi nah karena gak ada penasihat yang bisa berani hati-hati pemimpin-pemimpin makin engkau tinggi makin sulit dijangkau sekali lagi ya saudara orang-orang yang sudah hamba-hamba Tuhan yang jemaatnya 250 ribu saudara sulit nemui dia harus lewat level-levelnya gak gampang saudara makanya Yesus katakan itu harus kebalik ya Yesus tidak lahir di istana lahir di mana saudara ku jadi palungan artinya apa orang bisa untuk menemui dia saudara saudara teman saya itu pemimpin-pemimpinnya salah satu pengurusnya di Betani maaf saya harus ngomong ini teman saya sendiri ngomong minta mobilnya yang kacanya anti peluru minta ditempatkan di satu hotel ya satu lantai itu dikosongkan waduh macam-macam dan yang paling lucu sebelum datang minta mic-nya itu betul-betul antivirus supaya ini betul-betul mic-nya itu mic yang betul-betul anti penyakit saudara nah teman saya ngomong gini Pak ini saya beli mic ini cukup mahal Pak kalau memang seharus disterilisasi seperti itu ya saya sempat bagon supaya keman-nya mati jadi aduh jadi lelucon saudara bagaimana dia menyembuhkan ya ini sorry sorry saya mungkin Pak Surbakti bisa sedikit nanti tapi maksudnya begini orang justru kepemimpinan seperti itu tapi dia ketakutan apakah dia atau staffnya saya gak tahu tapi ini kesaksian minta mobilnya anti peluru dan sebagainya waduh sudahlah belum pengawal-pengawalnya kalau ada malaikat yang mengawal jelas ya saudara ya nah maka dari itu saudaraku percayalah ya saudara dan saya perlu perlu mendengar suara Tuhan ya terus sampai kita punya arah yang jelas kita perlu konfirmasi dengan teman-teman ya supaya apa itu ada filternya kita gak terlalu merasa pede seperti itu saudara saudara kasih dalam Yesus Kristus ya memang itu gak gampang saudara ya kenapa gak gampang karena seorang yang mendengar suara Tuhan engkau di uji engkau melakukan atau tidak bukan lagi bicara enak enggak ya untungnya apa saudara kita belajar dari Yiremiah Nabi Yiremiah dimana Yiremiah ini seorang Nabi yang sampai akhir hidupnya gak disukai orang dan dia ngomong gini yang kepedang kepedang yang kesampar kesamparlah dia Nabi itu kalau Tuhan ngomong katakan ah gak bisa A+, gak bisa ditambah-tambah ya sudah sudah tahu tolong bu dibaca Yiremiah 15 ayat 10 dan 11 sampai dia pergumulannya ngomong begini Yiremiah pasal 15 ayat 10 dan 11 celaka aku ya ibuku bahwa engkau melahirkan aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun tetapi mereka semuanya mengutuki aku sungguh ya Tuhan aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya 17 sudah 17 sampai 19 tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian sebab engkau telah memenuhi ayat 18 mengapakah penderitaanku berkesudahan dan lukaku sangat parah sukar disembuhkan sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku air yang tidak dapat dipercayai karena itu beginilah jawab Tuhan jika engkau boleh stop dulu mau kembali oh oke kita lihat saudaraku dia pergumulan dia ngomong aku gak duduk beria-ria bersenda kur aku serius karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram mengapakah penderitaanku gak berbeda aku sangat parah suka disebukan sampai akhirnya dia ngomong apa sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku air yang tidak dapat dipercayai jadi dia udah mentok sampai disini dia katakan Tuhan kenapa aku sudah melayani engkau sungguh-sungguh aku menjalankan ini apa yang engkau mau aku sudah katakan Tuhan sampai dia katakan engkau seperti sungai yang curang bagiku air yang tidak dapat dipercayai sudah lihat mentok dia lalu jawab Tuhan apa karena itu beginilah jawab Tuhan jika engkau mau kembali aku akan mengembalikan engkau jadi pelayan dihadapanku dan jika engkau mengucapkan kata yang berharga dan tidak hina maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku biarpun mereka akan kembali kepadamu namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka artinya apa Tuhan itu terus menaikkan kapasitas kita ibarat biasanya saya bawa bola tenis saudaraku saya jatuhkan dia mentau masih bisa saya mulai lempar lebih tinggi lagi saya mulai banting sedikit lebih tinggi lagi Tuhan gak akan puas-puasnya menaikkan kapasitas kita kalau kita sudah sakit Tuhan sudah Tuhan sudah sampai sini oke ya sudah sampai situ ukuran saudara jadi artinya begitu saudaraku kalau engkau mau Tuhan akan terus buat saudara makin naik makin naik saudara gak mudah engkau dengar suara Tuhan dan engkau tidak memberontak kau jalankan itu gak mudah tetapi dengan kasih karunia Tuhan kalau sudah Tuhan utus seperti itu pasti engkau bisa karena anugerah Tuhan yang memampukan engkau ya sekali lagi saudaraku kita harus siap di dalam hal ini supaya engkau betul-betul siap menjadi pemimpin masa depan kita cenderung ngomongnya sama Tuhan gini ya Tuhan mau gini Tuhan tapi saya gak mau Tuhan yang ini tapi Tuhan saya mengampuni orang itu tapi saya gak mau Tuhan berkauh lagi Tuhan saya gak mau mulai tapi nya banyak saudara kalau saudara mau belajar tentang mengampuni saudara dalam kitab Filemon saya gak bisa bahas itu itu luar biasa Paulus mengatakan kalau dia sudah merugikan kamu budakmu aku mau ganti bayar itu asal orang ini betul-betul siap untuk melayani luar biasa Filemon itu saudara kasih Yesus Kristus Bapak kita itu mencari orang-orang yang siap untuk mendengar suaranya dan taat siapa dia Maria Maria waktu Malaikat Tuhan datang sama dia Maria kamu akan mengandung gini-gini gini-gini Maria bagaimana mungkin aku belum bersuami tapi ketika dikatakan roh kudus akan turun atas engkau dan sebagainya dia katakan aku ini hamba Tuhan terjadilah sesuai dengan perkataan Mula ini Tuhan kalau seandainya Maria ngomong gini saudara aku Tuhan jangan jadi sesuai dengan perkataan Mua sebab ini terlalu risiko terlalu berat Tuhan saya bisa dirajam bukan Tuhan tahu guntorat waktu itu berat Tuhan kalau ada yang ngelaporin saya hamil tanpa punya suami dan Yusuf tidak bertanggung jawab wah Tuhan aku pasti dirajam sorry Tuhan kali ini gak bisa apakah Yesus gak bakal lahir tetap lahir tapi bukan melalui rahim Maria cari orang-orang yang siap mendengar dan siap untuk mengorbankan nyawanya tetapi Tuhan sudah ngomong pencobaan gak melebih kekuatanmu barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya justru dia kelihatan nyawanya barang siapa siap kelihatan nyawanya dia akan mendapatkan sebetulnya itu kalau Abraham waktu menyerahkan Isaac juga begitu Tuhan tahu seberapa itu siap gak saudara seperti itu nah saudara hari ini kita akan coba lebih perdalam waktunya udah lari terus bagaimana kita dapat memiliki pendengaran yang akurat pendengaran yang akurat itu ada lima syarat yang cepat yang pertama kita harus rela meluangkan waktu di hadapan Tuhan di hadirat Tuhan ini bicara keintiman jadi satu kebiasaan kita habit bagi kita kita meluangkan waktu saudara supaya saudara disitu semakin bergaul dengan Tuhan hati-hati saudara tanpa saudara ada meluangkan waktu maka jangan heran kalau saudara tidak pernah mengenal suara gembalanya gak pernah bergaul saudara istri saya tidak perlu menyebut namanya ketika dia sedang telepon saya saya Nur kamu Yohanes ya enggak dia langsung ngomong saya langsung tanggap kamu dimana lagi di pasar Pak beli ini oh ya kenapa demikian gak perlu dia mengenalkan diri gak perlu dia sebut namanya karena pergaulan saya dengan dia setiap hari bersama-sama maka dari itu langsung mengenal bisa membedakan suaranya khas maaf saudara semakin Anda sulit mendengar suara Tuhan artinya Anda belum benar-benar mengenal dia saudara saya gak bilang saya sudah sampai ke sana kita sama-sama kita menyadari kita perlu mendengar tanpa itu kita gak tahu jalannya kemana tapi syaratnya luangkan waktu dengan Tuhan di dalam hadiratnya yang kedua saudara kita harus menyunat hati kita dari motivasi yang egois seringkali kita kalau berdoa sama Tuhan kita minta sesuatu kepada Tuhan kita ini belum-belum sudah memikirkan sesuatu yang negatif jangan-jangan nanti saya dikirim sama Tuhan suruh ke Aceh jangan-jangan saya suruh ke sini saya suruh ke sini jangan-jangan saya suruh ke Afrika jangan-jangan tempatnya gak enak sorry ya Tuhan kalau anak-anak muda ngomong gini enggak aku gak mau deket-deket sama Tuhan nanti kalau aku doa jangan-jangan dikasih Tuhan jodoh yang jelek gak cakep dan saya harus lakukan emangnya Tuhan mau gak memberi yang terbaik buat saudara tapi kita belum-belum sudah seperti itu mau melayani mau seperti Bapakmu sudah tahu kau itu siapa dibutuhkan kejujuran ngomong apa adanya Pak aku gak suka Pak disitu Bapak tahu kok saudara Bapak gak pernah paksa saudara tetapi maksudnya begini menyunat hati itu katakan begini Tuhan aku gak mau Tuhan kalau bisa tapi biarlah Tuhan aku gak mau ini dengan pertolongan daripada roh kudus engkau bisa Tuhan menolong membantu aku supaya aku bisa lakukan jadilah gendakmu begitu ya ya saudara jadi seringkali kita itu belum-belum curiga sama Tuhan nanti jangan-jangan Tuhan suruh saya kesini nah bagaimana saudara akan bisa mendengar suara Tuhan kalau sudah curiga seperti itu yang kedua yang ketiga miliki hati yang siap dan taat makanya Ibrani 3 7 yang 15 Ibrani 4 7 dikatakan jangan keraskan hatimu jika pada hari ini kau mendengar suaranya saudara jangan keraskan hati itu bertentangan dengan kata-kata ya Tuhan kata Maria jadilah kehendakmu kalau saudara keras hati ya gak bisa seringkali kita katakan ya Tuhan saya mau tapi kalau ada orang itu di kingdom saya kan keluar Tuhan tapi tapi nah saudara jelas ya saudara ketika masih ngomong tapi saudara belum ada di titik dimana ya benar-benar mau mendengarkan suara Tuhan belum-belum sudah tapi pokoknya kalau ada pasti masih di kingdom saya kan keluar Tuhan saya gak mau saya mau lihat pasti misalkan sorry ada tapi-nya saudara padahal saudara aku ini hamba Tuhan jadilah menurut perkataan dan Tuhan tahu gak akan lebih kekuatanmu tetapi tapi kita itu yang justru harus kita lakukan dengan pertolongan Tuhan supaya itu tidak menghalangi suara Tuhan itu masuk ke dalam hidupmu jelas saudaraku ya ketika saudara tapa-tapi terus seperti itu saudaraku berarti apa kau masih merasa punya hak padahal kalau saudara lihat ya gak ada seorang pun yang memiliki hak atas hidupnya kita sudah dibayar lunas kok sama Tuhan gimana saudara merasa masih punya hak di dunia ini saudara sekali lagi ya supaya saudara menangkap hal itu kita ini sebetulnya kadang-kadang merasa wah itu kan harga diri saya Pak harga diri apa emang kamu belum dibayar lunas ya dirimu itu bukan punya kamu lagi Roma pasal 7 oke kita lihat eh Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 agak cepat ayat 7 dan 8 berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya rumah 4 ayat 7 dan 8 iya sudah 1 kor 6 19 20 1 kor 6 19 20 1 kor 6 19 20 atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu sudah lunas bukan punya kamu sendiri masih harga diri wah saya masih punya harga diri pak gini-gini jelek-jelek punya harga diri emangnya Tuhan bukan sudah bayar kamu seringkali kita merasa seperti itu saudara ayo belajar rendah hati ya ini kan hak asasi manusia emangnya Tuhan gak punya hak asasi Tuhan yang sudah bayar engkau seringkali kita seperti itu saudara oke oke kita masuk yang keempat kenali karakter Tuhan kalau engkau dengar saudara tujuannya apa sih engkau harus mengenali karakter Tuhan itu tujuannya apa supaya engkau bisa membedakan terhadap suara-suara yang lain ya saudara saya gak sempat bahas ini ada delapan ciri karakter Tuhan saya cuman sebutkan aja ya yang pertama dia setia kepada firmannya gak mungkin saudara dituntun dengan suara itu untuk melanggar firmannya enggak itu suara daripada Tuhan yang kedua suaranya menghasilkan damai sejahtera bukan kebingungan kalau Tuhan kasih tahu damai sejahtera bukan bikin bingung yang ketiga saudaraku suara dan tuntunannya itu membawa kita pada kemerdekaan bukan terbelenggu itu yang ketiga jadi ciri yang keempat suara Tuhan itu Tuhan itu dia sabar ya tidak terburu-buru jadi kalau sudah dengar oh ini ya tidak terburu-buru enggak Tuhan coba-coba kamu enggak yang kelima suaranya memberikan pengharapan bagi kita ya bukan patah semangat makin depresi bukan tapi membawa damai sejahtera pengharapan suaranya yang keenam membawa kita pada satu keyakinan yang makin kuat bukan malah ketakutan merasa terintimidasi bukan dan ketujuh saudaraku suara Tuhan itu bukan kesombongan tapi kerendahan hati nah ketika mau mendengar suara itu wah ya gue harus mulai pegang dan yang kedelapan kasih bukan keekuisan jika sudah mendengar suara itu egois semuanya yang penting wah untung hati-hati ya itu bukan suara ciri-ciri saya bahas yang terakhir saudaraku ya yang kelima bagaimana kita bisa mendengar dan mengenal Tuhan yang kelima belajar untuk mempercayai dan mengikuti keinginan hatimu bukan hati Tuhan aneh Pak aneh Pak enggak belajar untuk mempercayai dan mengikuti keinginan hatimu kok bisa begitu Pak saudara baca Masmur 37 ayat 4 saya mau jelaskan buat saudara Masmur 37 ayat 4 Masmur 37 ayat 4 dan bergembiralah karena Tuhan maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu Tuhan akan memberikan engkau apa yang diinginkan hatimu bukan keinginan daging bukan keinginan hawa nafsmu tapi hatimu sebab roh itu penurut daging lemah jadi ingat baik-baik yang Tuhan kasih kita itu apa yang diinginkan hatimu bukan nafsmu kalau engkau minta sesuatu yang sifatnya daging ya maaf Tuhan tidak akan kaburkan Yaakobus 4 ayat 3 Yaakobus pasal 4 ayat 3 atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsmu nah jelas ya jadi yang keempat ini saudara gue kelima ini ini bicara tentang apa orang-orang yang sudah mulai dewasa rohani ya artinya apa saudara aku orang yang sudah melakukan satu sampai empat tadi ya kita belajar tadi kan yang pertama meluangkan waktu dengan Tuhan dihadirat Tuhan menyunat hati dari motivasi yang egois kita sudah melakukan itu yang ketiga kita sudah memiliki hati yang siap taat Tuhan sekalipun aku gak mau aku belajar seperti Yesus bukan aku yang jadi tapi kehendak orang yang mengenali karakter Tuhan dengan delapan ciri ini dan kalau sudah lewati ini dan engkau belum mendengar suara Tuhan mulai dengar hatimu kok begitu pak ya karena apa mungkin engkau sudah mulai dewasa dan memiliki pikiran dan perasaan Kristus Tuhan mulai percayakan engkau untuk buat satu keputusan sendiri nah jelas ya jadi saudara ini bicara pertumbuhan yang tadinya dari ketuklah pintu carilah maka pintu dibukakan semua kamu menerima tapi ini sudah diberikan kunci sama orang tuanya aku memberikan kamu kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di bumi terikat di surga apa yang kau lepaskan di bumi terlepas jadi orang-orang yang sudah dewasa engkau harus mulai bertindak jangan lagi saudara terus jadi anak-anak kecil ketok pintu terus Tuhan tolong enggak engkau sudah bisa memutuskan sendiri engkau sudah mulai belajar merasakan dalam hatimu jangan ragu jangan tunggu tunggu tapi go bergerak disitu tangan Tuhan memimpin saudara saya pernah ajarkan proses dimana yang pertama itu I do you watch Tuhan itu mulai ngomong sama saudara coba lihat aku melakukan kamu lihat ya ini nih aku oke sudah kan tahap keduanya apa I do Tuhan melakukan yuk kamu mulai bantu-bantu aku nah kita bantu-bantu setelah itu tahap berikutnya Tuhan ngomong sekarang kamu yang lakukan you do I help ya jadi Tuhan yang melakukan kamu yang melakukan aku akan bantu kamu ini proses tingkatan setelah Tuhan lihat oh bagus ya bikin ini oke sekarang kamu yang melakukan aku cuma lihat kamu aku 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 supaya kamu mengerti ini nah kita bertindak jangan terus Tuhan nah ini termasuk pada waktu murid-murid di kapal diperau itu loh ayo bertolaklah keseberang saudara aku di tengah perjalanan ditulis disitu Tuhan tertidur banyak terjemahan penafsiran Tuhannya kecapean tidur padahal kalau saudara lihat perikub itu sebelumnya saudara Tuhan sudah mengajarkan kuasa benih kuasa firman itu dah siap habis diajar sama Tuhan lakukan seperti ini Tuhan itu disitu di belakang buritan itu cuman perahu kecil saudaraku ditulis Tuhan tertidur disitu tidur airnya masuk semua masa Tuhan gak bangun murid-muridnya itu panik saudara kepada dia pelaut-pelaut handalan pelaut handal itu Tuhan binasa kita bangun Tuhan masa kamu gak peduli Tuhan ngomong Tuhan mengatasi masalah itu menghardik itu dan akhirnya disitu dikatakan Tuhan noleh sama murid-muridnya kenapa kamu begitu takut di Markus 9 dikatakan begini sampai kapan aku mesti sama-sama hai angkatan gak percaya maksudnya Tuhan praktek terus seperti itu terus Tuhan usirlah setan lawanlah iblis Tuhan aku tak diam saja kita yang harus melakukan itu dengan kuasa Tuhan Tuhan siap bergerak dengan kuasanya Yohanes 14 12 14 tapi kalau kita terus seperti itu kapan kita jadi lewas ayat penutup Yohanes 14 12 14 ayat 12 sampai dengan 14 aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapak dan apa juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku aku akan melakukannya saudara terjemahnya kurang pas juga jadi yang ayat 12 aku percaya aku berkata kepadamu sesungguhnya ada kata-kata sesungguhnya verily verily barang siapa percaya kepadaku kesempatan buat siapa saja ia akan melakukan juga pekerjaan pekerjaan aku lakukan siapa yang melakukan Tuhan lagi atau kita kita bahkan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapak aku siap di atas dan apa juga yang kamu minta in the name of Jesus kuasa Tuhan yang melakukan itu yang di dalam kita ayat 14 terjemahnya kurang pas jika kamu meminta sesuatu enggak pakai kepadaku lagi kalau kamu meminta sesuatu dalam namaku aku yang melakukan tapi kita enggak itu Tuhan terus Tuhan tolong Tuhan usir lawan iblis Tuhan kamu Tuhan tolong sembuhkan itu kamu kita enggak tanda-tanda menyertai setiap orang percaya tapi kita enggak mau lakukan seperti itu biarlah saudara mengerti panggilan saudara jangan sembunyi saya memang enggak dipanggil jadi pemimpin saya akan karakternya ini saudara sembunyi di situ rugi sendiri kesempatan diberikan pada saudara ya sekali lagi supaya engkau sadarkan ini setiap kita dipanggil menjadi pemimpin untuk menggembalakan domba-domba Tuhan dalam rumah tangga dalam pelayanan dan sebagainya saudara percaya Tuhan kasih kemampuan kalau Tuhan utus itu komplit Tuhan perlengkapi Tuhan tahu kelemahanmu Tuhan kekuranganmu dan itu tidak akan lebih kuat ini menjadi berkat buat kita Tuhan berkati saudara itu ada waktu bisa enggak harus melewati ini terima kasih